Sudara Indonesian Police Watch atau IPW meminta tim Suspolri mengusut private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi. Siapa sebenarnya penyedia jet pribadi untuk anak buah Sambo ini? Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Tegur Santoso meminta Kapolri untuk mengusut tuntas pemakaian private jet atau pesawat jet pribadi yang digunakan Karo Pamina Brigjen Hendra Kurniawan untuk menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi. Sugeng mendapat informasi, pesawat itu merupakan milik bandar judi yang terkait dengan Farid Sambo dalam konsorsium 303 atau judi online. Polisi Hendra Kurniawan dan Rombongan, rangkat ke Jambi menggunakan private jet jenis bomber 900 XP dengan register penegangan T-7 yang teregister di San Marino. Operator daripada pesawat charter tersebut adalah ACAM, PT ACAM. Ditugah pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303 yang menjadi perhatian publik saat ini. Jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi lantas mencoba mengonfirmasi dengan menghubungi pengusaha Robert Bono Susatya yang disebut meminjamkan pesawat jet pribadi itu pada Brigjen Hendra Kurniawan. Saudara saya ada di Jalan Gunawarman saat ini. Ini menjadi lokasi yang disebut oleh Indonesia Police Watch alias IPW sebagai lokasi markas konsorsium judi online dan markas pemilik jet pribadi yang diduga memfasilitasi Brigjen Hendra Kurniawan mantan Karopaminal Propampolri ketika mengunjungi keluarga Brigadir Yosua Huta Barat di Jambi pada 11 Juli 2022 lalu. Dari bocoran IPW, RBT ini adalah seorang pengusaha bernama Robert Priyanoto Bono Susatya. Tadi kami mencoba mengonfirmasi lewat pesan singkat. Ada beberapa hal yang tadi kami tanyakan, misalnya apakah tudingan dari IPW itu benar terkait fasilitas jet pribadi yang diberikan kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Kemudian ia bantah, ia menyebutkan bahwa berita itu tidak benar. Kami tanyakan kembali, apakah ada langkah hukum yang akan diambil pula oleh Robert Bono Susatya ini kepada IPW? Ia jawab, lagi dipikir-pikir dulu apakah ada gunanya. Kami juga menanyakan, apakah betul tapi Robert Bono Susatya ini mengenal Brigjen Hendra Kurniawan? Itu ia amini, ia sebut bahwa ia sudah mengenal Brigjen Hendra Kurniawan sejak Hendra Kurniawan masih berpangkat AKBP sekitar 7 tahun yang lalu. Dan kapan terakhir kali mereka berkomunikasi? Ia jawab, sudah lama sekali, sudah lama ia tidak berkomunikasi. Dalam program Kompas Petang, anggota komponasi Jufu Harsim mengatakan penggunaan jet itu masuk sebagai pelanggaran etik yang tengah diusut. Yang itu kami pantau, salah satunya terkait dengan pengantaran jenazah itu ada isu menggunakan dugaan driver jet. Jadi itu sudah kami catat sebelumnya, isu-isu yang beredar. Dalam hal ini tentu barangkali yang dimaksud oleh BAP, yang IPW itu, tentu itu kaitan dengan pemeriksaan kode etik profesi yang bersangkutan ya. Sementara ini kan proses kode etik profesi yang bersangkutan itu, kami pantau masih dalam proses penyiapan berkas-berkasnya untuk segera bisa disidangkan. Berbeda dengan anggota tim advokasi untuk hukum dan keadilan Saur Siagian. Menurut Saur, Brigjan Hendra Kurniawan melakukan korupsi dan pelanggaran pidana serius bila menggunakan private jet itu. Kalau betul, nama atau kan nomornya kan sudah ada itu dirilis oleh IPW. Nah, kalau betul bahwa pemilik dari jet pribadi ini adalah berkaitan kepada konsorsim judi, jelas perang benderang ini sebenarnya masuk pidana korupsinya. Artinya adalah ada upaya penyuapan-penyuapan yang dilakukan oleh pelaku atau pemilik judi ini, kemudian supaya penegak hukum kemudian melindungi dia. Nah, ini menurut kita ini sangat serius, mestinya ini harus segera ditindaklanjuti seperti pesan dari Pak Sigit. Brigjan Hendra Kurniawan merupakan bawahan mantan Kadif Kropam, Ferdi Sambo. Hendra kini menunggu sidang etik terkait obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV